Hai semua selamat siang kali ini saya akan buat video karena sudah lama ya kita nggak bikin video ya alat bantu untuk lipat baju ya seperti di video ini cukup sederhana eh cara kerjanya ya oke kita buat saja dari part ya dari top line kita bikin kotak dengan ukuran 200 kali 200 ya Hai setelah bikin skate kayak gini kita nanti explode untuk untuk memberikan ketebalan nya kita eksplot 5 mili aja ketebalan nya 5 mili berarti terus kita oke hasilnya seperti ini ya Hai kemudian kita bikin untuk eh hang kayak engsel gitu ya biar bisa di tekuk-tekuk gitu loh kita bikin garis buat engsel 2 mili kalian bikin satu mili boleh atau kalian pakai garisnya di kardus juga boleh atau enggak usah pakai jarak kayak gini juga boleh terserah kalian enaknya gimana gitu kan kalau mau ikuti cara saya juga boleh ikuti aja caranya seperti ini Hai nah setelah kayak gini kalian oke nah setelah di oke kita ke assembly ya kita ke assembly Oh kita save dulu yang tadi ya kita save dulu kalau sudah di save baru kita masukin ya setelah kita masukin di assembly kita input lagi di folder yang sama di nama file yang sama terus kita met ya kita met untuk membuat sebuah sistemnya nah setelah kayak gini nah ini kan nggak bisa di tekuk nih nggak bisa di tekuk nah kita buang matenya yang sejajar tadi kita edit nah kita buang yang ini kita delete ya nah maka akan bisa di tekuk ya nah kita insert lagi foldernya kita insert lagi sorry dengan cara yang sama ya tapi kita nggak met bagian 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 sisi yang luasnya yang luas kita nggak met cuma seperti ini aja kemudian di oke nah setelah kita oke kita buat sisi yang samping ya yang potongan samping kita bikin dari part atau kalian kalau mau bikin cara yang berbeda juga boleh jadi di sisi samping itu jadi satu kesatuan gitu kan atau dengan cara yang seperti saya juga boleh kita kasih nama dulu kita save ya kita mat nah kalau ini kalau ini kita buat matenya kayak gini ya sebentar dia akan mengikuti yang sisi sampingnya nah kalau seperti ini kalian oke nah kemudian kita akan bikin kuncian untuk engsel jadi pas kita tekuk-tekuk itu nggak nggak lari kemana-mana kita bikin 180 dan 0 ya nah jadinya seperti ini seperti yang di video ya oke kemudian kita bikin yang sampingnya ya satunya lagi kita bikin sama 180 dan 0 oke ikuti stepnya sampai selesai ya semoga bermanfaat ilmunya dan sukses selalu selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton